Jalannya gak bisa gitu tuh namanya. Gak bisa gitu namanya. Namanya itu tidak menghargai persidangan Melanie. Oh kalau menghargai persidangan gimana arusnya pak? Darto akan mencoba. Arusnya gimana tok? Regen tidak ada ya. Jadi terpaksa kita hadirkan Darto disini. Dan dia harus bisa jalan. Coba tok. Aduh impalan impalan. Dan ada satu lagi yang anda perlu tau. Apa itu? Ada saksi yang memberatkan. Pumil silahkan kembali ke kursi. Bersama pak Darto. Pening moment-vika Pномis召 ہے-spitah! 条or sumber adalah выдiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririrziririr. Eh di coffee shop aku lagi banyak promo loh, coba ya kak Ingar, banyak deh pokoknya nanti abis sidang aja mampir Thank you Guys, pagi-pagi masak udang, cakep udangnya dimasak sama Brondong, hai semua peserta sidang, nanti cobain dong menu baru aku Nih misalnya gini nih, jalan-jalan membeli kopi, eh jangan sampai ketemu ngecepup, si Jessica kenapa jadi jualan kopi, jangan-jangan akan habis ketepu Iya juga sih ya, aku juga mau pantun, aku ke Malaka liat kupu-kupu, pastinya berangkat ketemu tukang eh, nah kak Jessica emang habis kena tipu, tapi sekarang kan jadi reguler DMH eh Iya bener, banget lagi, kita mau berjuang lagi, aku juga mau pantun, jalan-jalan ke Samarinda, jalan-jalan ke Samarinda, jalan-jalan sama si Nyonya Cakep Mumpung, Regen, Jagiel gak ada, saya aja selamanya Wow, pantun tadi dari hiru, kita ini mantun bukan ngemis ya Jangan pantun mulu, saya juga ada pantun Oh iya, ada, gak larang pantun, tapi dia gak pantun Udah nyiapin lu ya Si Antun membawa palu, cakep, membawa palunya bareng si Kadir, cakep Hei kalian, jangan pantun mulu, karena sebentar lagi, yang mulia akan hadir Wih 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 Penangkan, silahkan lanjutkan sidang, saya pamit dulu Waduh Wih 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 Mbak Inaqim sendiri selalu mengangkat budaya-budaya tradisional. Iya, tradisional. Tradisional Amerika. Gak apa, ada dance, ada fansi, Pak. Bukan, ini mereka dari? Dari tim F Crew. Wah, F Crew. Wah, udah nge-top itu. Ini memang, berarti namanya ini tarian apa ini barusan? Brick dance. Brick dance? Biasakan kalau kita tahu, Brick dance itu patah-patah kan? Iya, itu tahun 80-an. Kalau sekarang? Sekarang lebih modern lagi. Oh, Darto ini katanya jago banget juga. Wow. Dulu dia sering, apa ya? Headspin. Pipinya di asfal pipinya. Gitu ya? Itu asal buasanya ya? Iya, asal buasanya. Coba dong, Toh. Coba dong. Ayo dong, Toh. Musik. Keren. Hei. 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 Ya, kita sulit tanpa Darto ya. Oke. Lagi. Baik lagi. Baik lagi. Baik lagi. Terima kasih sudah datang ke main Hakeem sendiri. Hakeem. Kasian ini para peserta sidang. Kenapa? Pada pusing semua ini. Kenapa tuh? Kuning-kuning. Hei. Kuning-kuning. Kuning-kuning. Hei. Hei. The comment banget tuh. Hei. 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 Boyen. Ya, yang mulia. Sekuritinya mana? Hei. 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 Mana dia? Panggil dong. Saya telfon dulu ya, yang mulia. Ya. Boleh. Hear out. Walauuu. �. Sekuriti Inval, Bapak Castello. Ditunggu kehadirannya ya. Yang mulia sudah menunggu. Yah, jangan main-main ya anda ya. Okey. Cih, lu dis bak... Muah! worthy. Hei, 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 kenapa anda terlambat? Terlambat sih gimana sih? Maafan mulia. Loh kok anda bonyok-bonyok itu? Iya kok pernah sobat begitu sih mukanya. Wow! Yang terkena pandai banyak-banyak gitu. Itu, saya tadi di luar berantem. Hah? Berantem? Geng motor. Wah. Seribu geng motor, trek-trek kan habis semua. Wah, anda lawan. Kamu habisin, kamu mereka. Saya diindek-indek. Kalau begitu, langsung saja saya akan membuka sidang. Ya, jadi terdakwahnya sudah jelas ya? Iya. Yang mana? Ya, siapa? Ini. Ini, itu siapa ya saya? Ini. Ada tau nggak ada jadi apa? Saya. Saya jadi pembela. Hah, pembela. Ini klien saya. Iya pak, kenalin pak Yulianto. Oh? Oh laki-laki ini. Campuran pak. Oke, oke. Kok gelap sih? Hei, hei. Komedi pak. Komedi. Komedi lawas. Komedi lawas pak. Komedi tahun 92. Iya. Dulu yang makan. Iya, iya, iya. Oke. Si dalam perkara pidana dengan nomor MHS B01. B01. Haa. Pelat nomor saya itu pak. Wah, dalam kasus UU ITE. Pada hitungan ketiga, palu saya nyatakan sidang dibuka. Siap. Palunya apa nih? Ih penasaran ada palunya deh. Ih. Biasa apa nih? Biasa aja, biasa banget. Eh Cak. Kedepan. Cak, kedepan Cak. Shooting kok begitu. Apa sih itu? Kedepan dulu. Palunya biasa banget. Majuan lagi ke depan. Rambut kamu nih kurang bagus. Catok dulu dong. Istana. Astaga, kak. Rambutmu gak bagus, gak? Astaga, masalah kalian tahu barusan saya megang. Panas, beneran. Ternyata catok ini. Tapi bisa gunakan sebagai palu. Saya nyatakan dibuka. Melanie Ricardo, silahkan jalan ke bangku terdakwa. Coy. Wihwih! 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 Apa itu? Jalannya gimana dong? Jalannya gak bisa gitu namanya. Namanya itu tidak menghargai persidangan Melanie. Oh kalau menghargai persidangan gimana arusnya pak? Darto akan mencoba. Harusnya gimana tok? Regen tidak ada. Jadi terpaksa kita hadirkan Darto disini. Dan harus bisa. Coba tok. Aduh impalan, impalan. Wihwih! Wihwih! Wih! Wihwih! 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 Wah melah! Ini keren banget! Gokil! Padahal tuh udah mulai ngos-ngosan kayaknya. Iya capek itu ya. Lelah ya. Itu karena udaranya kalau udah. Oksigen. Aduh. Aduh jangan menang-menang hati. Gak salah kasih tau. Maaf ya. Tolong kursinya dirapikan. Oh siapa? Oh rapi banget. Rapi banget ya. Itu barang namanya sekuriti. Oh rapi. Ya. Ya. Itu kan tugasnya dia. Ngapain kau nyuruh-nyuruh Pak Darto. Tapi dia jeli melihat bangku. Gak bener dia betulin. Tapi dia jeli ya pak. Ini kursi berantakan dirapiin. Mukanya berantakan gak berantakan. Eh. Berantakan-berantakan mukanya. Kenal lagi. Muka masih. Divir saya. Tapi kan lebih baik. Mukanya yang berantakan ya pak. Kalau ada rumah tangganya. Itu. Saya mau ngomong aja gak enak aja saya tadi. Sebenarnya mau ngomong. Enak. Brrrr. GK jangan bawa-bawa rumah tangga. Kehidupan itu takdir. Iya. Kalau dia ditinggalin emang dia gak komen. Iya. Ya. Nanti insya lo dia dapet jodoh yang baru kok. Amen. Pak saya penjilat kamu pak. Saya koreksi ya. Iya. Bukan dia gak komen. Dia gak komit. Iya. Kalau komen itu di Instagram. Hahaha. Baiklah. Saya penjilat. Nama. Melanie Ricardo. Agnes Melanie Syahaan. Yes. Lahir 24 Februari. Wow. Anda bintangnya Aquarius. Pisus dong. Satu tanggal sama Nicola Saputra. Sama sama gue. Lo juga. Gue Maret 15. Pisus? Iya. Mudik. 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 Gampang nangis sebetulnya. Wah. Keliatan doang tak. Dalam mas. Sensitif hatinya. Nah ini Ricardo ternyata merupakan lulusan Sarjana Hukum. Wow. Wah. Jadi. Acara ini relate banget dengan anda ya? Relate banget pak. Dengan predikat Kumlaut. Masa? Bener dong. Oke. Coba sebutkan sebagai mahasiswa alumni hukum dan juga Kumlaut. Sebutkan bunyi UU ITE pasal 28 ayat 1. Pak undang-undang ITE pas saya lagi punya belum aja pak. Jawaban bagus. Iya. Agak. 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 Hukum perdata. Pasal 1. Silahkan. Dih. Apaan sih emang gue apa? Lo nyanyakan ya? Lo nyanyakan ya? Lo nanya-nanya gue mau ke Watman Paris. Semaranya gue mau ke Slip kanan. Nanya-nanya gue. Telepon lo abang. Baiklah. Pernah membintangi beberapa judul film. Wow. Luar biasa. Terakhir kapan dapat tawaran film dan juga main film? Film? Filmnya jarang. Lebih sering ngohos. Eca. Kamu sudah siap membacakan tentutan? Siap. Silahkan kamu dulu kali ini. Melanie Ricardo. Katanya memulai karir dari penyanyi. Sorry deh. Mukanya kayak gue pas SMP kelas 3. SMP kelas 3 gue kayak gini persis. Kok? Sekarang anjlok banget. Silahkan Eca. Katanya memulai karir dari penyanyi radio. Pemain film dan host. Yes. Tapi gue terkenalnya gara-gara disangka cowok tulen. Karena banyak yang. Dia tuh tomboy banget ini. Dia maksudnya gayanya juga. Jantan, maskulin gitu. Aku tuh masuk cewek-cewek Terminator. Apa tuh? Dari terminal muka kotor. Bagus. Masuk itu. Masuk. Masuk. Ini belasteran loh pak. Masa? Itu lu mana yang tau? Belum ada. Ini belasil pak. Apa tuh? Bapak Brabe mausil. Jantan juga belasteran ya. Belasteran apa saya? Iya kan? Apa tuh? Beruang sama asfal ya. Gak gitu cara mainnya. Lanjutkan Ca. Silahkan. Silahkan Ca. Melani, Ricardo. Akunya ada glow up. Tapi pas ada kamera wartawan kok langsung touch up? Wow. Iya. Ini sempet rame ya Mel ya waktu itu. Iya. Tapi justru saya kontenin. Oh iya? Iya. Jadi misalnya tiap ketemu wartawan tuh jadi gimmick buat gue. Terus gue bikin konten juga di tiktok gitu. Dan viewersnya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi anak tuh bisa makan kan? Sudah. Masih lagi. Masih lagi. Melani, Ricardo. Do nya itu do ya pule. Wah. Ada singkatannya. Apa itu? Melani. Menya mendambakan. Lanya laki-laki. Is Nigeria. Oke. Langsung ya kalau gitu. Inggar. Kamu tuh sebetulnya profesinya apa sih? Sempet jadi juri. Sempet jadi pembela. Sempet jadi apapun juga. Kamu tuh sebetulnya apa sih profesi kamu tuh? Loh. Memang apa bedanya? Kita kan semua sama di depan hukum. Asik. Cek cek. Yang beda tuh kita di depan penegak hukum pak. Ini pelawak terpintar dan aktifis ini ya. Melani Ricardo. Baiklah. Saya disini membawa bukti-bukti yang akan memeratkan ibu Melani Sutebio. Baiklah. Ini adalah foto yang pertama. Apa ini? Dasar bule arogan. Siapa yang mau ikut gue ke rumahnya? Semarangan banget nih bule bal motor. Awas ya gue samperin rumah loh. Lihat itu di atas. Melani Ricardo. Melani Ricardo dan sudah centang biru. Ini adalah postingan anda. Saya ambil saya capture langsung dari medsos anda. Ini jelas-jelas menyebarkan berita ini ya. Melanggar UU ITE ini ya. Ya. Gimana ini? Ini ya saya posting ya? Ya. Saya itu posting bukan perkara bulenya arogan pak. Ya. Kelemahan saya itu kalau ngelihat ada bule gak pakai baju pak. Kenapa? Wah. Ya dari apa ya pak. Bawaannya pengen posting gitu loh. Jadi bukan karena arogannya pak. Jadi karena kulitnya ya berarti. Kulitnya. Terlihat kulitnya gitu. Bopak boleh tolong buka baju sebentar. Ada lagi bukti selanjutnya Pumelani. Apa tuh? Wow. Wow. Pasca operasi. B4. B4 ini pak. B4. B4. Bedakan b4 dan after. Ini b4. Keren gak? Itu gue habis menang tinju. Lihat dong. Oh ini gak ada beltnya. Nanti. Berapa ini mas? Bentar. Ini pasca operasi. Ini habis operasi pak. Tapi bukan operasi muka. Plastik. Muka. Operasi apa ini? Operasi zebra. Iya. Tapi jujur ya Mel ya. Lo lebih cantik begini pak. Maksudnya lebih apa. Cabi gitu lebih. Ini lelaki yang mengerti art dan seni. Kok. Memang perempuan tuh yang cantiknya seperti itu. Bener gak Des? Bener. Ngomong-ngomong soal operasi plastik. Ternyata saya baru tau pembela. Juga habis melakukan operasi. Apa? Lihat fotonya. Wow. Ini kamu pak. Ini kamu. Iya betul pak. Ini kamu. Lopet. 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 Ya klien saya harus saya bela ya. Ini sudah terlalu menjurus ke hal-hal yang privasi. Tidak ada gunanya di kasus ini. Sebagai penuntut dia tidak kredibel. Coba kamu. Coba kamu. Kalau bicara UU IT. Kamu harus bantah pembela ini. Dengan penuntut menampilkan disini. Itu sudah melanggar UU IT sendiri. Tidak ada izin daripada klien saya. Itu namanya bukti pak Darto. Bukti mungkin bisa disembunyikan. Tapi bukti tidak bisa dibinasakan. Woy. Ingka. Bagaimana kamu melihat wajah Darto dari dekat? Yang melihat gak ada urusannya. Yang melihat. Dan kamu tenang dulu. Apa? Persidangan kok setengah-setengah. Ya gak? Ya gak? Ya gak? Apaan? Kayak begini. Gak bener ini gak bisa dibiarkan ya. Hukum itu mungkin bisa tidak. Tapi tidak akan pernah mati. Yang melihat. Enggak tenang dulu. Jangan seperti itu. Enggak bisa. Enak aja. Masa kayak gini kita disuruh renang. Ada yang memprovokasi hadirin disini. Siapa yang memprovokasi? Apakah anda merasa saya provokasi? Hei, kita mahasiswa! Suarakan kebebasan! Sebentar, saya mau nanya. Lu kenapa diem aja? Ini rusuk nih. Ini rusuk. Gila. Mbak Jay teriak, kita langsung pesen. Kita nimbul, call in love. Dan ada satu lagi yang anda perlu tahu. Apa itu? Ada saksi yang memberatkan. Bumel silahkan kembali ke kursi. Bersama Pak Adanton.